Ini setelah 20 menit, tinggal angkat dan sajikan ya, sudah matang bakso-nya. Sajikan dengan saus sambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semuanya ya. Hari ini saya mau membuat bakso tahu. Di sini saya siapkan bahan-bahannya. Saya punya 150 gram daging ayam, 150 gram daging sapi, buat dihaluskan. Terus saya punya 2 lonjer daun bawang, daun berambang ya. Ini bahan yang mau saya haluskan, 3 siung bawang putih sama merica secukupnya. Nanti saya tambahkan sedikit roiko rasa ayam, sedikit gula, setengah sendok teh saja nanti dicicipkan, terus setengah sendok teh garam. Nanti saya tambahkan minyak wijen. Dan di sini saya punya tahu, ini tahunya yang sudah matang, sama tahu yang masih mentah, buat diisi dagingnya nanti. Kita lihat cara masaknya ya. Ini saya mau iris dulu kecil-kecil daun bawang ya. Buat campuran di dagingnya nanti. Saya iris kecil-kecil segini ya. Setelah diiris semua, masukkan ke dalam wadah. Ini saya taruh di mangkok ya. Kemudian sisihkan. Saya pinjirkan di sini. Saya mau ulut bumbunya. Bumbu yang buat daging. Di sini ada saya merica sama bawang putih. Saya mau tambahkan setengah sendok, setengah sendok teh garam. Kira-kira saja, segitu. Saya mau haluskan. Selamat menikmati. Setelah halus, saya mau sisihkan dulu ya. Ini sudah halus. Saya sisihkan. Kemudian saya mau blender dagingnya sampai halus. Saya campur dagingnya di sini, saya blender. Terus, saya tambahkan bumbu yang saya ulek tadi. Biar ikut tercampur rata. Saya tambahkan di sini, bumbu yang sudah saya ulek. Saya tambahkan sedikit gula. Saya campur sekalian ya. Gulanya ini, kira-kira saja ya, sekitar setengah sendok teh. Tidak terlalu banyak. Sedikit saja. Sedikit saja. Terus, saya tambahkan juga kalbi ayam. Menyedap rasa ayam. Sekitar setengah setengah sendok teh juga ya. Kemudian saya blender. Disini saya mau tambahkan es batu ya. Di daging yang saya mau blender ini. Saya ambil lima keping saja es batu. Saya tambahkan di sini. Kemudian saya haluskan. Setelah haluskan. Masukkan ke dalam wadah yang sudah ada daun bawangnya ya. Masukkan ke sini. Kemudian aduk rata ya. Masukkan ke dalam wadah yang sudah ada daun bawangnya. Sekitar satu sendok teh minyak hujan. Nanti kalau aku ulang jelas, lihat di deskripsi ya. Aduk rata. Kemudian tambahkan dua sendok tepung tapioca. Atau tepung sagu ya, boleh. Atau tepung jagung. Ini saya mau tambahkan dua sendok tepung jagung. Dua sendok tepung jagung saya taruh di sini. Kemudian saya aduk rata kembali. Sampai tercampur rata semuanya ya. Sudah seperti ini. Cek rasa. Jadi nanti setelah matang. Kalau misalnya ini. Sudah tahu ya rasanya kurang apa gitu. Setelah tercampur rata seperti ini. Cek rasa ya. Ini saya mau coba sedikit. Sudah ngepas sih menurut aku. Setelah tercampur rata semuanya ya. Kemudian kita siapkan tahunya. Ini saya sisihkan dulu. Ini saya mau urusin tahunya. Ini tahunya mau saya hilangin isinya ya. Ini saya iris sedikit begini. Terus isinya ini mau saya buangin. Nanti buat gantinya diisi sama daging ya. Ini isinya enggak kepake. Jadi saya mau kosongin semuanya. Seperti ini ya. Pokoknya dihilangin aja isinya. Biar muat banyak. Muat banyak daging masuknya. Begitu sampai selesai ya. Semuanya dihilangin isinya. Biasanya itu pake tahu yang segitiga itu ya. Kalau di Indonesia ya. Tahu segitiga yang setengah mateng. Biasanya pake yang itu. Cuman kalau di sini kan. Nggak ada nyarinya susah. Jadi saya cari tahunya yang tahupong aja. Yang dalamnya kosong. Seperti ini. Atau tahu mentah. Nanti dibuang sedikit. Dagingnya juga bisa. Kalau di Indonesia. Biasanya pake tahu yang setengah mateng. Yang segitiga itu. Buat bikin itu. Enak juga. Ini juga bisa. Ini sudah saya buang semuanya isinya. Kemudian saya mau isiin. Saya mau isiin dengan daging. Kalau yang tahu mentah ini ya. Ini terserah dipotong menjadi berapa bagian ya. Bisa jadi empat bagian. Atau menjadi dua. Saya mau jadi empat kayaknya ini. Terus direndam air garam. Sebentar. Kemudian diisi daging. Ini saya siapkan air garamnya ya. Buat tahu mentahnya. Biar gak hambar. Ini garamnya kurang halus. Jadi gak apa-apa. Saya haluskan kayak gini. Saya tambah sedikit air. Kemudian tahu yang mentah tadi. Saya potong menjadi empat. Seperti ini ya. Saya rendam di air garam. Ini tahu mentahnya juga saya keruk sedikit. Bagian tengahnya. Nanti tak buat isian itu. Buat isi dagingnya ya. Seperti ini. Ini saya rendam air garam ya. Kemudian saya isi terlebih dahulu ini. Tahu yang ini. Sentoknya kegedan. Isi sampai penuh. Isi sampai penuh ya. Seperti ini. Ini saya isi penuh. Saya sisihkan di sini. Kemudian saya isi yang lainnya. Begitu seterusnya sampai selesai ya. Saya isi juga ini tahu putihnya yang sudah saya rendam dengan garam ya. Caranya begini. Caranya begini. Setelah semuanya. Setelah semuanya terisi. Kemudian dikukus selama 20 menit ya. Digoreng juga bisa. Tapi saya mau kukus 20 menit. Kukus selama 20 menit ya. Seperti ini. Tunggu sampai 20 menit. Ini setelah 20 menit. Tinggal angkat dan sajikan ya. Sudah matang bakso-nya. Sajikan dengan saus sambal.